Intro PSS Seleman antisipasi skema set-piece atau bola mati dari Arema FC dalam laga Liga 1 2022-2023 Arema FC dikenal jago memaksimalkan situasi bola mati Jika tidak mau kebobolan, PSS Seleman harus antisipasi Dikutip dari bolasport.com, PSS Seleman vs Arema FC akan berlangsung pada 5 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang Sebanyak dua gol Arema FC bersumber dari situasi bola mati saat berlaga di pekan kedua Liga 1 2022-2023 Bola mati Arema FC berasal dari tendangan bebas ataupun tendangan sudutnya Saat turnamen pramusim Piala Presiden 2022 lalu, Arema FC juga bisa dibilang jago pada set-piece-nya Tercatat 4 dari 7 gol berasal dari bola mati, 1 penalti, 1 tendangan bebas, dan 2 tendangan bebas langsung Sebagai pelatih PSS Seleman, Seto Nurdian Toro mewaspadai kelebihan dari Arema FC Entah bersumber dari sayap atau bola mati, sehingga PSS Seleman harus antisipasi situasi bola mati dari Arema FC Arema FC memiliki kemampuan cetak gol dari situasi bola mati tak lepas dari kecerdikan mereka Pancing lawan lakukan pelanggaran Sebagai pelatih, ia mewanti-wanti kepada anak asuhnya untuk tidak lakukan banyak pelanggaran Namun para pemain kadang lupa instruksi dari pelatih Sehingga untuk pertandingan selanjutnya, PSS Seleman harus antisipasi situasi bola mati dari Arema FC Terima kasih telah menonton! Demikian informasi untuk Tribun Newsport kali ini Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal Youtube Tribun News Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!